assalamualaikum halo welcome back to my youtube channel bunda jahra jazki ya oke di video kali ini aku mau nge-share vlog aku lagi ya nah di video kali ini tuh aku sebenarnya mau apalagi ya aku mau masak daging kurban tapi aku bakar aja pakai teflon ya ala-ala stick gitu tapi bukan stick juga tapi aku cuma menggunakan bumbu barbecue yang ada di kulkas aku nah ini aku buat teh dulu setelah itu aku bersih-bersihin bagian meja nah untuk meja ini tuh setiap pagi sama lantai tuh harus aku sapu ya kalau untuk lantai terus mejanya juga harus aku lap karena kan ini dapur terbuka gitu ya jadi kadang setiap pagi tuh pastilah ada debu gitu ya kadang kalau musim hujan tuh ada laron nah ini aku mau mengganti barang-barang yang ada di rak ambalan ini mau aku ganti aja mau aku upgrade gitu ya pakai kardus aja biar sama nah ini aku pakai kardus yang sudah aku tempelin wallpaper motif kayu dan ini aku nggak record pada saat aku merapikan apa pasang wallpaper di kardus kardus kecil ini jadi ini tuh kotak kardusnya tuh udah lama banget ya aku kumpulin gitu ya karena aku nggak mau terlalu besar memang sengaja pengen pakai yang kecil-kecil aja nah itu sudah aku susun-susun seperti itu ternyata kardusnya masih kurang ya teman-teman jadi aku tuh pengennya tuh harus penuh gitu ya dengan kardus dan nanti tuh bakalan aku taruh perintilan gitu tapi nggak sekarang ya aku recordnya nah ini aku lanjut mau cuci piring oh ya kemarin ada yang komen gitu ya di video aku sebelumnya aku lebih suka gitu ya lihat bunda cuci piring oh terima kasih banyak kebetulan aku juga sebenarnya suka cuci piring ya aku suka banget gitu ya karena sambil kayak megang-megang air gitu ya teman-teman nah itu tadi aku juga unboxing gelas plastik yang baru aku beli jadi isinya itu saya tulusin dan warnanya tuh random aku suka ya teman-teman karena warnanya tuh campur-campur gitu ada pink dan warnanya tuh soft semua ya pinknya soft terus ada yang ungu juga jadi kayak warna kue gitu ya teman-teman aku tuh pengen dapur aku ini kayak tema-tema kue gitu pink tapi ada kayak warna-warna lain juga ada putih ada kuning gitu pokoknya yang warna-warna soft ya teman-teman aku pengen seperti itu awalnya sih aku pengen pink gold gitu ya tapi takutnya gak sesuai gitu ya karena gold itu kan mewah ya kesannya sementara dapur aku sendiri adalah dapur yang sangat sederhana takutnya gak ini aja ya gak sesuai gitu jadi aku aku upgrade ke dapur ini aja sih dapur pink tapi kayak kue gitu ya pinknya jadi kayak lollipop gitu ya jadi warna-warni tapi gak apa-apa ya teman-teman tetap backgroundnya memang tetap pink kayak tembok dan segala macem tapi untuk perintilan-perintilannya nanti akan lebih ke warna-warna warna-warna yang soft gitu warna-warni tapi tetap soft gitu ya tapi ya lihat aja lah ke video-video aku selanjutnya gitu ya seperti apa aku menyusun barang-barang aku gitu ya kan aku sudah punya teko yang warna biru gitu ya terus ada open aku juga udah warna putih gitu ya jadi gak sepi gak pink semua gitu ya teman-teman nah ini lanjut aku cuci-cuci untuk gelasnya dan piring-piring juga bagian yang aku sukai dan ada sebagian penonton juga suka katanya lihat aku cuci piring alhamdulillah ya kalau suka nah ini aku susun-susun aja piringnya aku skip-skip ya mencuci piringnya aku percepat aja kalo karena kalo aku gak percepat itu lama sekali ya teman-teman nanti takutnya teman-teman malah bosan cuman lihat cuci piring aja gitu aku biar bisa dipiniin sama dicampur sama video lain nah ini sudah selesai cuci piringnya aku lanjut mencuci lap ini jadi lapnya itu setiap kali selesai langsung aku cuci gitu ya teman-teman jadi hampir setiap hari cucian lap aku itu ada jadi jangan salpek ya teman-teman nah ini aku menjemur lapnya di bagian ini nah itu kenapa gak dicat berhubung warna catnya habis karena catnya kemarin kehabisan dan aku juga kepikiran ya untuk dapur di sebelah situ tuh mau buat apa nanti apakah mau aku atapin lagi untuk dibuat dapur kampung gitu ya belum ini juga sih belum pasti juga kan pikiran bisa berubah-ubah ya teman-teman mungkin hari ini pengen punya dapur kampung besoknya gak jadi gitu ya kan kita gak ngerti gak tau ya yang jelas disitu tuh untuk bakar-bakar enak banget teman-teman jadi kemarin kami tuh habis pas hari raya ke 2 kami tuh malamnya bakar-bakar daging kurban di rumahku ini teman-teman jadi alhamdulillah ya bisa kumpul keluarga lagi tapi aku gak record aku cuma share di story kalau gak salah ya di story facebook aku aja nah ini aku lanjut mau bikin stick tadi ya stick daging aku bumbuin dulu karena aku belum aku lupa bumbuin gitu ya aku kasih bumbunya simple aja garam kaldu jamur sama apa itu tadi sama merica bubuk aku kasih juga kecap asin nah ini sambil nunggu marinasi proses marinasinya itu ya aku diamkan dulu selama sekitar 30 menit aku siangi dulu apa yang namanya aku bersihkan dulu untuk wortelnya biar nanti langsung bisa dimasak juga gitu ya jadi nanti wortelnya aku masak pakai teflon juga gitu ya pokoknya kalian lihat aja nanti aku masaknya seperti apa nah ini tuh bumbu barbecue ya teman-teman saus barbecue jadi nanti bakalan aku olesin nah ini aku tuh lupa ya ngetekin kompornya dasar emak-emak ini baru sadar gitu ya pas baru sadar pas mau masukin gitu ya nah ini tuh wangi banget teman-teman aku tuh ih pas lagi dabbing ini tuh untungnya aku dabbing ini tuh ini tuh pas posisinya udah habis ya dagingnya pas aku dabbing ini tuh enak banget ternyata aku makannya aja pakai nasi itu pokoknya terbayang-bayang gitu ya teman-teman aku suka banget alhamdulillah ya ternyata daging kurban aku kebetulan aku dapatnya cuma satu bungkus aja dan daging kurban aku tuh alhamdulillah bermanfaat disukai anak-anak juga disukai suami juga katanya enak alhamdulillah nah ini untuk sausnya mau aku aku balik lagi ya karena kebetulan saus yang di sebelahnya itu kurang banyak jadi aku kasih saus lagi nah ini cara aku masak daging kurbanku seperti ini kalau kalian masak daging kurbannya seperti apa teman-teman komen di bawah ya nah ini tadi kan daging kurbannya aku bagi dua ya satu aku simpan itu rencananya mau aku masakin soto aja atau stop karena aku kebetulan punya bumbunya yang udah dikasih sama kakak ipar aku kemarin banyak banget ya bumbunya nah ini lanjut aku apa namanya untuk si wortelnya aku masakin di kaipelan kayak gitu aja dan itu tuh enak banget teman-teman karena sudah bercampur dengan bumbu barbecue gitu ya bekas bumbu bakaran itu masya Allah enak banget aku ngiler ya pas lagi buat daging ini ternyata sesimpel ini aja ya masak dagingnya gak usah yang neko-neko gitu ya nah ini lanjut aku icipin dulu apakah sudah enak atau belum dan ternyata enak banget nah ini lanjut aku rapikan bekas aku masak tadi aku bersihin dulu ya kompornya takutnya nanti kalau nanti-nanti bersihnya tuh lengket gitu ya teman-teman nah ini tuh sudah mulai agak lengket aku pakai tisu basah tuh kayak kurang bersih gitu ya nah ini lanjut aku ambil lap basah aku basahin dulu lapnya baru bisa lepas gitu ya nah ini lanjut aku mau makan teman-teman nah ini tuh enak banget kecap manis sama cabai terus makannya daging ini aku udah cuci tangan ya teman-teman tapi aku gak videoin ini tuh enak banget pakai nasi terus nah ini dagingnya keras jadi agak keras namanya dagingnya tapi gak keras yang gimana-gimana ya pokoknya ini tuh gurih gitu ya enak dan gurih aku suka banget nah ini lanjut aku bersih-bersih di apa namanya ini tempat cuci piring yang disini ini apa yang namanya tempat cuci piring jongkok gitu ya kalau teman-teman di youtube bilang dan ini tuh aku suka banget ya cuci piring disini bukan cuci piring sih tapi cuci-cuci barang-barang yang besar kayak misalnya ada panci dan segala macem gitu aja sih teman-teman aku cucinya kadang aku juga nyucilap disini ya nah setelah ini tuh aku nyucilap tapi aku gak rekot ya teman-teman karena riwa aja gitu ya takutnya kalian bosan kalau lihat yang di bagian ini nah ini aku percepat aja videonya nah ini tuh bekas bakaran kemarin ya teman-teman dan harus direndam gitu nah itu aku rendam di bag yang itu yang panjang itu karena kalau gak direndam itu dia lengket sekali dan aku ngerendamnya tuh dari kemarin teman-teman nah ini aku mau upgrade di bagian sini mau aku perbarui gitu ya aku pindah kesini untuk si apa namanya ini gantungannya dan gantungannya juga aku ganti ya karena kalau disitu tuh agak susah ya membersihkan minyak-minyaknya gitu ya kalau jadi sendoknya jadi cepat kotor dan minyaknya tuh kayak percikan minyak gitu ya gitu susah banget gitu ya nah ini udah aku gantungin aja gelas-gelas yang tadi udah dicuci nah cantik banget kan teman-teman oke teman-teman sudah dulu ya untuk videoku kali ini terima kasih sudah menonton videoku sampai detik ini semoga sehat selalu video ini ditutup sama kucing-kucing aku yang gemoy dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh